Sementara itu pemerintah resmi menetapkan pengembangan Green Area dan Eco City Pantai Indah Kapuk II dan pengembangan kawasan terpadu bumi serpong damai menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Nilai investasi kedua PSN tersebut diperkirakan mencapai 83,54 triliun rupiah. Pemerintah resmi menetapkan 14 proyek strategis nasional baru sampai dengan pertengahan Maret 2024. Pemerintah mengklaim keseluruhan PSN baru yang disetujui semua pembiayaannya berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan APBN. Dari 14 PSN yang ditetapkan, dua diantaranya yakni pengembangan Green Area dan Eco City yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk II Provinsi Bantan dan pengembangan kawasan terpadu bumi serpong damai. Proyek pembangunan Green Area dan Eco City merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas area mencapai 1.750. 56 hektare. Destinasi wisata baru ini didesain untuk mengakomodasi kawasan wisata mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Proyek yang menulai investasi sekitar 65 triliun rupiah ini diharapkan dapat menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.350 tenaga kerja sebagai efek ganda. Proyek pengembangan Green Area dan Eco City ini didukung langsung kemenparekraf dengan pertimbangan lokasi yang diusulkan sangat strategis karena berdekatan dengan Kepulauan Seribu. Sementara itu, pengembangan kawasan terpadu bumi serpong damai diperkirakan akan menyerap investasi sebesar 18,54 triliun rupiah. Proyek ini didukung Kementerian Kesehatan yang telah menerbitkan surat rekomendasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di kawasan BSD City. Kawasan ini nantinya akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedikal. Proyek ini diperkenalkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung dan tidak langsung dengan pengematan devisa sebesar 10,1 triliun dan perolehan devisa sebesar 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedikal. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usaha jadat. Tetaplah bersama kami di New Screen. Pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan usaha jadat.